Hingga memasuki hari ketujuh pencarian terhadap seorang nelayan yang hilang di perairan Buton yang dilakukan oleh tim gabungan Basarnas Kendari Hingga saat ini belum membuahkan hasil Dalam pencarian ini ada beberapa kendala yang dihadapi tim Basarnas Kendari Salah satunya faktor cuaca di perairan Buton yang saat ini dinilai cukup membahayakan Dan lokasi pencarian yang sangat luas Sehingga cukup menyulitkan tim Sar yang ada di lapangan Ya kendala pertama tentu cuaca Kemudian yang kedua kendala kedua adalah luasnya area pencarian Karena targetnya satu orang ya kita tidak tahu Artinya targetnya satu orang ini dengan area pencarian yang begitu luas tentu memang tantangan tersendiri Untuk diketahui nelayan hilang di perairan Butoni terjadi pada selasa 9 Juni 2020 lalu Dimana sebuah longbot yang biasa digunakan seorang nelayan bernama Lamilu Berusia 49 tahun sedang mencari ikan di laut dan hanya ditemukan perahu korban sudah dalam keadaan kosong Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini Akhirnya saya Novin Lumintang beserta tim redaksi yang bertugas Mengucapkan selamat pagi, selamat beraktifitas, Ma'aripo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!